Jika kita punya soal seperti ini, maka untuk menentukan volume benda putar yang terjadi dari ini, nah jika daerah dipatasi oleh kurva-kurva ini, nah ini diputar mengilai sumbu Y, nah seperti ini dia kan, yaitu Y sama dengan 2X, seperti itu. Nah maka disini terlebih dahulu, nah ini kan, untuk yang indikkan domainnya dia terhadap domainnya itu adalah yang X kan. Nah kita itu menggunakan konsep yang ini, yaitu volumenya sama dengan P, integral dari batas bawah A, batas atas B, F, Y dikuadratkan, kemudian D, Y. Jadi kita itu harus menentukan dulu F, Y kita mengubah menjadi fungsi yang Y sama dengan 2X ini dia menjadi bentuk F, Y. Untuk mengubahnya berarti kita menentukan nilai dari X-nya, seperti itu. Nah berarti disini kita tentukan, nah disini tinggal terdua ruas ini kita bagi dengan 2, sehingga kita peroleh X-nya itu sama dengan yaitu Y per 2 kan, Y per 2 berarti disini kita punya untuk F, Y-nya, nah itu sama dengan yaitu Y per 2. Kemudian jika kita kuadratkan, untuk Y per 2 ini sesuai konsep yang ini tadi kan dikuadratkan, agar nanti lebih mudah, berarti disini adalah F, Y, nah itu kita kuadratkan, itu sama dengan, nah disini Y per 2 kita kuadratkan, berarti sama dengan Y kuadrat dibagi dengan 4, jadi hasilnya adalah Y kuadrat dibagi dengan 4, seperti itu. Nah selanjutnya disini perhatikan untuk ini, kita sudah peroleh seperti ini, sekarang kita gambarkan dulu ya, kemudian kita tentukan daerah yang mana, nanti kita akan tentukan untuk volume benda putarnya. Nah jadi disini kita mengambil nilai Y kan, nah seperti itu kita mengambil nilai Y yang perwakilan saja, nah misalkan disini, nah disini itu adalah untuk Y per 2-nya, kemudian disini misalkan adalah negatif 2, kemudian negatif 1, kemudian 0, disini 2, kemudian 4, kita ambil perwakilannya saja, disini berarti negatif 2 bagi 2 adalah negatif 1, negatif 1 bagi 2 adalah negatif 1 per 2, 0 bagi 2 adalah 0, 2 bagi 2 adalah 1, 4 bagi 2 itu adalah 2, jadi kita peroleh seperti ini, kemudian sekarang kita gambarkan, jadi kita gambarkan nanti seperti ini dia, ini adalah untuk sumbu X-nya, disini sumbu Y-nya, seperti itu, perhatikan. yang pertama untuk negatif 2 dengan negatif 1, nah disini dia kan, ini negatif 2, kemudian disini negatif 1-nya, jadi titiknya disini, pertemuannya, kemudian untuk negatif 1, dan negatif 1 per 2, nah disini negatif 1, disini adalah negatif 1 per 2, jadi disini titiknya, kemudian 0 dan 0 disini, tepat di pusat koordinat, kemudian 2 dan 1, nah disini adalah 2, nah disini kemudian adalah 1, itu untuk nilai X-nya, kemudian 4 dengan 2, dan disini 4, kemudian disini itu adalah 2, ketemuannya di titiknya itu adalah yang disini, jadi kita peroleh seperti itu, kemudian perhatikan, disini yang dibilang bahwa, dari Y sama dengan 0, kemudian sampai Y sama dengan 4, berarti daerah mana yang kita tentukan, karena disini terhadap sumbu Y kita putarnya, berarti itu daerah yang ini nih, yang akan kita tentukan, yang akan kita tentukan volumenya, jadi yang akan kita putar mengelilingi sumbu Y itu adalah, yaitu daerah yang ini, seperti itu dia, nah kemudian sekarang kita tentukan volumenya, kita menggunakan konsep dari integral tentu, yaitu misalnya kita punya integral, batas bawah A, batas B, F, Y, D, Y, berarti itu sama dengan, yaitu F, Y, nah F kapital Y kan, kemudian batas bawah A, batas B, berarti FB kurang FA, kita ganti nilai Y dengan B, lalu kita kurangi, kemudian kita ganti nilai Y-nya dengan A, selanjutnya misalkan kita mau menentukan integral Y pangkat N di Y, berarti sama dengan 1, dibagi dengan N tambah 1, kemudian Y pangkat N tambah 1, ditambah dengan C, seperti itu dia, nah berarti disini volumenya, nah itu sama dengan yaitu P, sesuai konsep yang ini tadi, kemudian disini integral dari batas bawahnya, disini adalah, Y sama dengan 0 kan, batas atasnya Y sama dengan 4, kemudian disini 0, kemudian disini 4, selanjutnya FB kuadratnya tadi itu adalah Y kuadrat per 4, jadi disini adalah 1 per 4, kita buat dulu seperti ini, kemudian Y kuadrat, nah kemudian disini, DY, nah kita lanjut disini, nah berarti untuk yang ini kita peroleh, volumenya itu sama dengan, perhatikan, kita menggunakan konsep yang ini tadi ya, untuk menentukan asid dari integral Y pangkat 2 ini, nah berarti disini itu adalah, yaitu pertama, P kali dengan 1 per 4, berarti 1 per 4 P, kemudian disini, kita lihat hasil dari integralnya, yaitu disini itu adalah, yaitu integral dari Y kuadrat, berarti 1 dibagi dengan 2 tambah 1, itu adalah 3, jadi 1 per 3, kemudian disini Y pangkat 2, kita tambahkan 1 itu adalah 3, sesuai konsep integral yang ini, kemudian disini, batas bawahnya, itu adalah, berapa? 0, kemudian batas atasnya, adalah 4, nah berarti pakai konsep integral tentu, sehingga disini, kita peroleh sama dengan, nah disini itu, 1 per 4 P, kemudian disini, kita kali dia dengan, selanjutnya, 1 per 3, dikali dengan 4 pangkat 3, lalu kita kurangi dia dengan, 1 per 3, nah dikali dengan, yaitu, 0 pangkat 3, itu konsep integral tentu kan, nah sehingga disini, kita peroleh sama dengan, volumenya, 1 per 4 P, kemudian disini, 4 pangkat 3, 64, yang ini, 1 per 3 dikali 0, adalah 0, berarti disini dikali dengan, 64, kemudian kita bagi dia dengan, 3, nah seperti itu, 64 bagi dengan 4 ini, hasilnya, adalah 16, jadi disini kita peroleh, volumenya, itu sama dengan, 16, kemudian per 3, selanjutnya disini, ada P nya, lalu satuan, satuan, volume, jadi kita peroleh, untuk volumenya, itu adalah seperti ini, sampai jumpa, di pertanyaan berikutnya, selamat menikmati,